Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Emil Eding Saya dari Indonesia Saya dari Bosnia Dan kita hidup di Austria Eropa, bukan Australia Oke, jadi teman-teman video kali ini Kita mau bahas tentang How we met Who talk first? I can talk first You can talk first From your passion Ya, saya di platform dating Dan kita berjumpa di sana Saya berjumpa dengan beberapa wanita Ya? Ya And you try to say hi also to me Ya Ya, I think it was 2015 End of 2015 Ya Kira-kira sekitar tahun 2015 akhir Nah, kita ketemu di salah satu dating site Jadi aku tuh waktu itu main-main dating site Jadi banyak dating site kan ada seperti Tinder Date in Asia Ya Anything like that Something like that And First he said hi to me Ya And then I was checking your profile You wrote that your religion is Muslim Ya, Islam Jadi di dating site itu Enggak banyak bule yang agamanya Muslim Jadi aku pernah Saya berbicara dengan beberapa wanita di sana Tapi Banyak dari mereka bukan Muslim Ya Ya Cuma dari Indonesia Mereka adalah Muslim Mereka Hmm Jadi Aku berkira kamu berbicara Ya Jadi Aku kira dia itu bercanda Dia cuma iseng-iseng aja Nulis agamanya Muslim Yang mungkin mau caper lah kali ya Tapi ternyata Dia is a Muslim Dia was born in Bosnia That's why he was a born Muslim Ya Ya Jadi Dari dating site Kita chatting Until we met face to face In 2017 Ya Jadi 2017 Kita akhirnya ketemuan Nah sebelum ketemuan itu We had no any relationship We didn't make any relationship Only talking normal Ya Setting normal Jadi aku Pernah bilang ke dia Kalau dia mau ke Indonesia Mau main ke Indonesia Nanti aku Guide dia Ajak jalan-jalan Sekitar Jember Atau Sekitar Ya Bali Kemana yang dia mau Untuk travel gitu So we met In 2017 First impression When you saw me That you're cute Okay What? And my first impression To you Was Jadi aku gak pernah tahu Dia Tingginya seberapa Besarnya seberapa So you're thinking Can my motorbike handle this guy? Ya because I was bringing I was bringing Motorbike You know I drove motorbike And it was like Vario So it was not so Big And so on It's enough Yeah, yeah But then When I saw him First I was Asking him You know How much How 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 You can say How much weight You carry on your bag Should I call taxi Or not Then you said No, 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 no I didn't bring so much stuff And so on Ya, didn't bring Then I drove With my motorbike There To pick him up Ya And when I got there He was so tall Thank you 190 Ya And also was so huge But not as huge as now You know Yeah Yeah But still huge For Indonesian people It's still Kind of huge Then Dia bawa Tas juga besar You bring You brought A big bag It was huge You know Then When we tried When we tried To put the bag In my Motorbike I got The tire Yeah And you blame me You're so huge So Motorbike Emang langsung Langsung Kempest Gara-gara Barang bawaannya Dia Dan juga Berat badannya Okay So That was First impression And then After from Jember I think You met also My mother There Yeah 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 They were playing around with you and so on Yeah And then After from Jember How long? One week One week I think Jember two weeks Two weeks Jember and one week Bali I think I think like that So Setelah dari Jember Dia pengen ke Bali Jadi Aku Antara dia Aku Tidak sendiri Kita sama teman kita juga So We are Three of us I was with my friend also Yeah And then Di Bali We had a Kind of Tragedy Yeah You can't say like that Because you lost Your bag Jadi dia ketinggalan Tasnya dia Dia taruh di Bagasi taksi Di Di Apa sih Trangnya Taksi itu Ketinggalan disitu Dan isinya Passport Wallet And then Cards also Many cards And so on Tidak Tidak Jadi dia sangat Tidak Dan dia Aku sudah bilang kan Sudah Tunggu aja di tempat yang Pak Supir Taksi itu Nurunin kita Tapi dia gak mau Dia kan panik banget Jadi dia Cari di jalanan Taksi satu persatu itu Diketukin Dan Tidak 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 Kemudian Tidak Tidak Babalah Tidak yang di jalanan kota jadi itu saya pikir kamu bukan kemampuan saya karena kamu benar-benar tapi kamu harus benar-benar ya tapi kamu benar-benar benar-benar seperti kamu kehilangan pasport dan juga polisi mengalahkan saya karena saya seperti bagaimana kamu bisa bilang kaya mungkin dia benar mereka mengalahkan saya tidak saya tidak suka kamu tidak bisa membantu jadi disana aku mulai tapi dia minta maaf kamu mencoba mengafirkan kamu mencoba mengenai hal-hal yang kamu lakukan jadi dia disana aku lihat dia sungguh-sungguh polos tulus juga dan aku kasihan temanku juga kasihan karena aku syuekin dia beberapa kali temanku bilang kasihan email dia bukanya sedih gini-gini jadi oke deh kita berjalan kita berjalan setelah itu aku mencoba melupakan semuanya ya kemudian kamu mencoba semuanya kemudian kita berjalan baik jadi dari bali setelah itu dia balik ke negaranya dan aku kembali ke tempatku aku mendapatkan pekerjaan dan dia juga balik kerja lagi dari cuti lama dan kemudian aku mencoba aku minta menikahkan kamu ya dia berbicara denganku bahwa dia ingin berjalan serius jadi aku suruh dia kalau misalkan kamu emang serius ya udah teks ibu aku jadi kayak hubungi ibu aku tanya permisi ke dia kalau dia mau nikah sama aku jadi dia lakuin itu kebetulan aku gak bisa bahasa Inggris jadi kamu menggunakan Google Translate ya untuk berbicara dengan ibu oke jadi aku lihat effortnya dia dan oke aku pikir aku harus memberikan dia perubahan ya untuk menunjukkan kamu tentu kamu tahu seperti bagaimana kamu serius denganku ya dan kemudian aku pikir kami sediakan untuk perkahwinan ya jadi dia jadi kita sama-sama siap-siap untuk dokumen untuk pernikahan jadi kita gak ketemu sama sekali setelah itu kita gak berjumpa lagi kamu tahu kami sediakan segalanya dengan diri kamu di sini dan aku di sana di Indonesia jadi dia urus dokumen sebisa dia di sini dan aku juga ngurus di Indonesia meskipun dia gak di Indonesia tapi dia selalu selalu tanya embasi dan berbicara dan lain-lain banyak kerja ya apa yang dia perlukan dan lain-lain jadi kita sama-sama selesai ini itu sekitar 6 bulanan untuk persiapan dan aku juga persiapin sendiri akad dan resepsi aku yang arrange sama ibu aku dan masalah baju berbicara berbicara dan berbicara semangat itu untuk kumpil untuk nikah aku juga bisa katakan tapi tidak aku tidak katakan jadi kalian bisa lihat video pernikahan kita di youtube juga ada dan itu saja kita berkahwin pada 5 Januari 2019 kita nikah tanggal 5 Januari 2019 hampir 2 tahun ya hampir 2 tahun dan kita mendapatkan anak-anak dia dia berbicara di Februari ya 10 Februari jadi itu itu semua cerita kita saya rasa itu dari kami dan saya harap kalian menikmati ini jika kalian ada pertanyaan kalian bisa tanya kami di sini jangan hiasat untuk tanya mungkin kalian juga ada hubungan dengan seseorang dari Austria saya bisa membantu dengan memberikan informasi dan sebagainya jadi jangan ragu-ragu atau malu kalau misalkan kalian butuh bantuan atau pertanyaan sekitar seputar pernikahan mix ya insya Allah kita bisa bantu oke then see you next time bye bye